Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detake Pri Malam. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menyalurkan seragam gratis kepada 5.000 lebih siswa SD SMP di Kota Tanjung Pinang. Seragam gratis tersebut diperkirakan terrealisasi pada akhir tahun 2024 ini. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui dinas pendidikan tetap melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP. Kepastian tersebut didapatkan setelah Pemko Tanjung Pinang bersama DPRD menyepakati kelanjutan program tersebut dalam APBD Perubahan Tanjung Pinang 2024. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Novi Perdana Wari mengatakan, seragam gratis akan disalurkan kepada 3.058 siswa SMP dan 2.460 siswa SD. Selain siswa sekolah negeri, program tersebut akan juga menyasar beberapa siswa sekolah swasta. SMP negeri itu ada 3.058. Itu yang terima ya? Ya kan, sesuai dengan DPR kita. Kalau swasta itu tidak semua sekolah yang mau terima. Kalau swasta itu kemarin yang mau terima itu ada 510. SD itu negeri 2.460, yang swasta 4.62. Sama juga itu swasta itu tidak semua sekolah, karena mereka kan sudah punya, sebagian swasta kan sudah punya seragam sendiri. Dan mereka mungkin tidak mau diselang-seling dengan baju yang kita kasih. Program seragam gratis tetap dilaksanakan di tengah isu defisit anggaran, yang menerpa keuangan Pemko Tanjung Pinang. Anggaran seragam sekolah gratis akhirnya dipangkas dari rencana semula 4 miliar rupiah, kini menjadi 2 miliar rupiah.